Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga yang signifikan. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini, nasih ada beberapa varian tanaman hias yang tetap laris di buru orang di pasaran. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Yang pertama adalah Peperomia rotundifolia. Tanaman Peperomia rotundifolia juga sering disebut trailing jid peperomia. Tanaman ini banyak sekali dipilih orang untuk dijadikan tanaman hias gantung. Peperomia rotundifolia memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval yang biasanya tumbuh mengelompok. Daunnya sendiri memiliki warna hijau dengan permukaan daun yang mengkilap. Di pasaran, varian Peperomia rotundifolia dihargai di kisaran harga Rp35.000 sampai Rp200.000. Yang kedua adalah Alokasia tandurusa. Tanaman Alokasia tandurusa merupakan varian Alokasia asli Sulawesi. Varian Alokasia yang juga sering disebut Alokasia jeklin ini memiliki daun berbentuk menyerupai mata anak panah yang ramping dengan tepian daunnya yang bergelombang. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau kekuningan yang dihiasi tulang daun serta guratan-guratan daun yang kasar dan tegas yang membentuk pola menyerupai batik yang menawan. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga Rp70.000 sampai Rp500.000. Yang ketiga adalah Santosoma Albo Marginata. Tanaman Santosoma Albo Marginata di tanah air lebih dikenal dengan nama Keladi Mickey Mouse. Tanaman hias ini memiliki tampilan sangat unik dan menarik. Santosoma Albo Marginata memiliki daun berbentuk seperti karakter kartun Mickey Mouse. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna putih dan abu-abu di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, tanaman hias ini dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp300.000. Yang keempat adalah Rapidopora Tetrasperma. Tanaman Rapidopora Tetrasperma juga sering disebut Mini Monstera. Tanaman ini sedang banyak dicari orang karena kemiriban tampilannya dengan tanaman Monstera. Rapidopora Tetrasperma memiliki daun berbentuk oval dengan bagian tepian daunnya yang terbelah. Daunnya sendiri berwarna hijau dengan bagian permukaan daun yang halus dan mengkilap. Di pasaran, Rapidopora Tetrasperma dihargai di kisaran harga Rp60.000 sampai Rp550.000. Yang kelima adalah Pylodendron Imperial Green. Tanaman Pylodendron Imperial Green merupakan varian tanaman Pylodendron yang belakangan banyak dicari orang karena bisa menghadirkan suasana tropis ke dalam hunian. Tanaman hias satu ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian permukaan daunnya yang halus dan mengkilap. Daunnya sendiri berwarna hijau sementara tangkai daun mudanya berwarna kemerahan. Di pasaran, Pylodendron Imperial Green dihargai di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp350.000. Yang keenam adalah Calatea White Fusion. Tanaman Calatea White Fusion merupakan salah satu varian tanaman hias Calatea yang belakangan banyak dicari penghobi tanaman hias karena memiliki tampilan yang cantik dan harganya tergolong murah. Calatea White Fusion memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang merucing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna putih yang sangat menawan. Di pasaran, tanaman Calatea White Fusion dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp70.000. Yang ketujuh adalah Keladi Strawberry Star. Tanaman Keladi Strawberry Star merupakan salah satu tanaman keladi hias yang belakangan banyak disukai orang karena kecantikan tampilannya. Varian Keladi Hias 1 ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar putih kehijauan dengan guratan-guratan daun dan tulang daun berwarna hijau tua dan dihiasi bercak-bercak berwarna merah di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Keladi ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp200.000. Yang kedelapan adalah Singonium Maria Ellucian. Tanaman Singonium Maria Ellucian mungkin merupakan pilihan yang tepat bagi teman-teman yang menyukai tanaman hias dengan warna-warni daun yang menawan. Singonium Maria Ellucian memiliki daun dengan warna-warni yang sangat cantik, di mana daun mudanya berwarna coklat dengan gradasi warna merah tembaga, sementara daun tuanya berwarna hijau kecoklatan. Di pasaran, tanaman Singonium Maria Ellucian dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp80.000. Yang kesembilan adalah Sansoviera Whitney. Tanaman Sansoviera Whitney merupakan salah satu jenis Sansoviera atau lidah mertua dengan tampilan yang elegan dan sangat menarik. Varian Sansoviera ini memiliki daun lumayan tebal dengan bentuknya yang panjang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna hijau gelap di bagian tengah daunnya, sementara sedikit tepian daunnya berwarna abu-abu atau silver. Di pasaran, varian Sansoviera ini dihargai di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp200.000. Yang kesepuluh adalah Pilea Ellen Silver Cloud. Tanaman Pilea Ellen Silver Cloud merupakan salah satu varian tanaman hias Pilea yang banyak disukai penghobi tanaman hias karena memiliki warna daun yang menarik. Varian Pilea 1 ini memiliki daun berbentuk oval dengan tepian daunnya yang bergerigi dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri berukuran mungil berwarna silver yang sangat menawan. Di pasaran, tanaman hias ini dihargai di kisaran harga Rp15.000 sampai Rp60.000. Itulah 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan.